Penerimaan peserta didik baru minggu lalu telah ditutup. Salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Pati yang menerima siswa sesuai target di antaranya SMP Negeri 6 Pati. Kepala SMP Negeri 6 Pati, Mat Ajuni ditemui Senin pagi di kantornya mengungkapkan, dari target 155 siswa, di akhir pendaftaran jumlah tersebut akhirnya tercukupi. Dan Senin tanggal 20 Mei 2024 hingga besok selasa dilaksanakan daftar ulang siswa yang diterima. Sesuai yang tercatat 140-an siswa telah melaksanakan daftar ulang. Untuk tahun ini sebenarnya yang sudah pasti itu delapan. Yang lainnya itu masih berkoordinasi dengan ASKAP karena sampai dengan hari ini tadi ada beberapa siswa yang mau mendaftar ke KKO, tetapi untuk sementara kita daftar dulu di reguler dulu. Ditambahkan mata juri dari 155 calon peserta didik yang diterima. Delapan di antaranya adalah calon siswa dari kelas prestasi dan sisanya dari kelas reguler, yang akan dibagi menjadi lima kelas. Khusus untuk kelas prestasi dibuka kelas khusus olahraga untuk jabang olahraga sepak bola, di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Pati bekerjasama dengan pengurus ASKAP PSSI Sistem 4, bekerjasama untuk membuat jalur kelas prestasi bagi pemain sepak bola usia dini. Tim Liputan, Cahaya TV